Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 8 Mei 2020 lalu yang mengatakan ada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2020, salah satunya Kabupaten Sintang. Hingga hal tersebut menimbulkan komentar dari sejumlah kalangan elit politik, salah satunya mantan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang merupakan legislator Senayan. Pernyataan mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini pun didasari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di mana ia beranggapan bahwa empat kepala daerah di Kalimantan Barat ini dipertanyakan keseriusannya dalam menangani dan penanggulangan pandemi COVID-19 karena adanya keterlambatan dalam hal penyampaian penganggaran penyesuaian APBD 2020. Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Sintang Jarod Winarno pun membenarkan apa yang disampaikan legislator Senayan Dapil Kalbar itu. Menurut Jarod, apa yang disampaikan Cornelis tersebut merupakan gambaran secara umum karena jika suatu daerah ingin serius menangani permasalahan yang ada, maka yang harus diperhatikan ialah anggarannya harus segera beres. Jarod juga menyampaikan, jika khusus Kabupaten Sintang bukan kaitannya soal ketidakseriusan soal anggaran, tetapi pemerintah Kabupaten Sintang hanya terlambat menyampaikan laporan penyesuaian APBD kepada Kementerian Keuangan. Sehingga itulah Kabupaten Sintang disebut menjadi salah satu dari 65 daerah yang belum melaporkan kaitan dengan anggaran tersebut. Beliau juga menjelaskan, dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengawalikasikan anggaran sebesar 42 miliar. Hal tersebut pun sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan pada Senin pekan lalu, dan saat ini pemerintah Kabupaten Sintang masih menunggu evaluasinya. Jarod juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang sangat serius dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Ini guru saya, jadi benar pernyataan beliau, kok sampai masih ada empat daerah termasuk provinsi, ya lima sebenarnya kan, kok anggarannya masih belum disetujui, kan gitu. Percanda beliau itu menunjukkan bahwa daerah tidak serius, ya kan. Kan beliau ini secara umum, kalau mau serius sih anggarannya cepat beres dong, ya kan. Nah kalau khusus Sintang, kaitannya bukan soal anggaran, soal tidak serius. Kurang serius apa gitu nih? Pasien dari luar pun kita sembuhkan, bukan dari Sintang sendiri nih ya. Kurang apa saya ini, hampir tiap hari ketemu dengan pasien isolasi, ya kan. Kita nih serius. Dana pun sudah sedia cukup. Pemdani sudah mengalokasikan 42 miliar untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Cuma kita terlambat menyampaikannya ke Kementerian Keuangan. Hari Senin minggu lalu sudah kami sampaikan. Kita tunggu evaluasinya minggu ini. Kalau sudah setujui ya tinggal jalan. Kalau belum disetujui apa yang salah hasil evaluasinya kita berbaiki, kita keingin lagi. Tapi pendanaan sementara ini untuk penanganan COVID-19 aman. Dananya ada. Saya perintahkan segera dicair-cairkan tuh yang hampir 42 miliar tuh. 42 miliar lebih. Ya kan, cairkan. Pakai semuanya. Ya kan? Kita sih kan guru satu TKI saja kan tadi saya ke rumah singgah sosial tuh. Sembilan. Dari Lombok. Nah, kemudian lagi dari Palu pernah ada satu orang. Ya. Kemudian lagi ada dari Kabupaten lain juga. Itu dari Senaning tuh alirannya memang langsung kita sampaikan ke Kabupatennya. Dari Malaysia. Ada dua. Kemarin kita kembalikan ke Malaysia. Ya. Jadi kita serius. Jadi apa yang disampaikan Pak Konolis benarlah. Karena dia beliau bicaranya secara umum. Kalau serius itu anggaranya mesti beres dulu dong. Nah, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau Sintang sih serius lah. Pembandingnya apa pernyataan dari Pak Gubernur. Bilang bahwa Sintang lah diantaranya salah satu yang kemungkinan kan paling cepat untuk menurunkan COVID-19. Ya. Oke. Lukman Sintang TV melaporkan. Sudah saya jelaskan tadi. Orang ini orang dari mana saya sudah saya jelaskan. Yang ODT pun demikian. Di dinas. Terima kasih udah.